Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kita sekarang adalah tentang Delta Kronecker dan simbol Levi Sivita Delta Kronecker dilambahkan dengan Delta IJ Delta IJ adalah suatu besaran yang bernilai 1 jika I sama dengan J dan bernilai 0 jika I tidak sama dengan J sementara definisi dari simbol Levi Sivita atau simbol permutasi itu epsilon IJK dia akan menilai 1 jika IJK nya itu semua dengan 1, 2, 3 atau 2, 3, 1 atau 3, 1, 2 bernilai min 1 jika IJK nya dengan 3, 2, 1 atau 2, 1, 3 atau 1, 3, 2 dan bernilai 0 jika ada indeks yang sama atau indeks berulang contoh 1, 1, 2 atau 2, 1, 2 dan seterusnya jadi indeks IJK ini IJK ini itu bersifat siklik 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 jadi 1, 2, 3 atau 2, 3, 1 atau 3, 1, 2 cara lain untuk menentukan nilai dari simbol divisivita yaitu menggunakan konsep permutasi dari indeks IJK bahwa epsilon IJK itu akan menilai 1 jika IJK adalah permutasi permutasi genap dari 1, 2, 3 dan minus 1 jika IJK adalah permutasi ganjil dari 1, 2, 3 kemudian 0 jika ada indeks yang berulang jika ada indeks berulang jadi untuk 1 kali pertukaran indeks terjadi perubahan tanda karena pertukaran indeks 1 kali artinya permutasinya ganjil maka terjadi perubahan tanda sebaliknya jika pertukaran indeks 2 kali atau 4 kali atau 6 kali maka tandanya tidak berubah jadi intinya adalah bahwa setiap 1 kali pertukaran indeks terjadi perubahan tanda karena itu EIJK bersifat antisimetrik total jadi dari E1 2 3 berubah menjadi epsilon 1 3 2 perubahan tanda ini ke sini 1 kali maka nilainya min 1 min 1 jika epsilon 1 2 3 berubah menjadi epsilon 2 1 3 berubah lagi jadi epsilon 2 3 1 kan nilainya sebandingan 1 jadi 2 kali perubahan tanda ini 1 2 3 1 2 dengan 2 1 kemudian 1 3 dengan 3 1 jadi 2 kali perubahan tanda maka ini kembali ke semula jadi ini ke sini min 1 ini juga min 1 jadi min 1 ke min 1 semua dengan 1 tensor tensor isotropic tensor tensor isotropic adalah tensor yang mempunyai komponen-komponen yang sama untuk semua koordinat rotasi jadi bisa kita gambarkan misalnya tensor delta ij kalau dia isotropic artinya delta ij dengan delta aksen ij untuk koordinat yang rotasi itu sama dengan delta ij seperti ini delta aksen sama dengan delta begitu juga kalau seandainya levisivitas simbol ini juga isotropic maka epsilon aksen ini sama dengan epsilon ini akan kita buktikan jadi kita ingin buktikan bahwa delta aksen mn sama dengan delta mn jadi yang ingin kita buktikan jadi yang ingin kita buktikan adalah bahwa tensor-tensor isotropic ini adalah tensor yang sama komponennya walaupun ditransformasi menggunakan transformasi rotasi yang memenuhi persamaan x aksen sama dengan ax jadi transformasi rotasi untuk delta kronecker adalah delta aksen mn itu sama dengan ami ang delta ij kita perhatikan kembali konsep transformasi koordinat rotasi pada kuliah sebelumnya nah delta ij ini akan bernilai satu jika i sama dengan j maka ami ang delta ij akan sama dengan amj ang karena i nya sama dengan j dan delta ij sama dengan satu nah amj ang ini itu sudah juga kita buktikan pada kuliah sebelumnya dia bersifat ortonormal karena matriks A itu bersifat otonormal seperti yang sudah kita bahas A beta G A beta L itu sama dengan delta J L J L bahwa contohnya A beta 1 A beta 1 itu sama dengan A 1 A A 2 A 2 1 A 3 1 A 3 1 sama dengan 1 sebaliknya A beta 1 A beta 2 berarti A 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2 A 3 1 A 3 2 dan ini nilainya 0 karena dia orthogonal atau lebih tupanya otonormal saling tiga lurus satu sama lain ini juga saling tiga lurus lurus hasilnya 0 sementara ini dan ini hasilnya sama dengan 1 karena faktor ini sejajar satu sama lain karena ini adalah komponen komponen faktor yang sama yang tentu saja sejajar satu sama lain juga beta 1 beta 3 juga sama dengan 0 jadi ini adalah konsep triad faktor otonormal dengan demikian A beta G A beta L sama data CL atau AMJ ANJ sama aja dengan AJM AJN sama beta jadi hasilnya ini yang data MN itu delta Kronecker sekarang kita lihat determinan dari matriks A akan kita buktikan bahwa determinan dari matriks A menggunakan simbol oleh visi visi vita adalah seperti ini termina matriks A yang merupakan matriks transformasi rotasi itu adalah A1i A2j A3k Epsilon I Jk nah pembuktiannya adalah sebagai berikut yang yang membuktikan persamaan ini kita mulai dari determinan A itu adalah A11 A12 A13 A21 A22 A23 sampai seterusnya A33 sebuah catatan untuk matriks rotasi A sudah kita ketahui bahwa A kita itu sama dengan A min 1 karena dia bersifat waktu normal maka jika A itu adalah A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 maka A min 1 yang sama dengan A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 itu sama dengan A juga dengan ini juga berarti determinan A sama determinan A-1 determinan A sama determinan A-1 karena itu determinan A dapat tulis untuk A11 dikali determinan A-1 dikali dikali determinan A-22 A-23 A-32 A-33 kemudian dikurang A-21 dikamah Dikali di vitamin A-1 Dikali A-1 A-2 A-3 A-2 A-23 A-1 dikali determinan A-1 A-2 A-1 A-2 A-3 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 A-1 dikali determinan A-3 A12 A13 A22 A23 hasilnya ini A11 kali A22 A33 dikurang A11 dikali A23 A32 dikali ini kemudian dikurang A21 dikali A12 A33 kurang A13 A32 yang diubah menjadi seperti ini disusun ulang A21 A12 A33 disusun menjadi A12 A21 A33 ini dengan ditambah A21 A13 A32 yang disusun menjadi A13 A21 A32 yang disusun menjadi A13 A21 A32 dan ini A31 A12 kali A23 disusun ulang menjadi A12 A23 A31 itu juga A31 A13 A22 disusun ulang menjadi minus kurang ini kurang ini di minus A13 A22 A31 kemudian yang A11 A22 A33 ini boleh kita tulis dalam bentuk epsilon 123 mengikuti ini A23 A11 A12 A12 A13 ini nilainya 21 sementara min A11 A23 A32 yang ini dengan bisa kita tulis dalam bentuk Epsilon слов A4 A32 A33 A12 A31 A 최고 X A32 A12 A13 A21 A우� A11 A23 A32 B1 ini sampai trait di 1 SPA3 A12 A12 A13 A12 A1A3 09 dan ini nilainya min 1 itu seterusnya maka kita dapatkan hasil akhirnya semua sudah mengandung delta kurang ekor kita dapatkan bentuk akhirnya adalah seperti ini epsilon i j k a 1 i a 2 j a 3 k coba kembali kita ingat terkait dengan dummy variable pada kasus kita ini epsilon i j k a 1 i a 2 j a 3 k yang menunjukkan i i j j k k jadi kita punya 3 dummy variable yang masing-masing bergerak dari 1 sampai 3 jadi boleh kita tulis ini e 1 1 1 a 1 a 2 1 a 3 1 ditambah epsilon 1 1 2 berarti k nya 2 nyalin 1 berarti a 1 1 a 2 1 a 3 2 tambah epsilon 1 1 1 3 a 1 1 a 2 1 a 3 3 ditambah epsilon i nya tetap 1 j nya sekarang 2 k nya 1 a 1 1 a 2 2 a 3 1 tambah epsilon i nya 1 j nya 2 k nya 2 a 1 1 a 2 2 a 3 2 tambah epsilon ini tetap 1 j nya tetap 2 k nya sekarang 3 a 1 1 a 2 2 a 3 3 epsilon 3 1 1 dan seterusnya tambah lagi nanti epsilon 3 2 1 dan seterusnya tambah lagi epsilon 3 3 1 dan seterusnya sampai terakhir hasil akhirnya adalah epsilon 3 3 3 3 tapi dia semua ini ini berulang berarti 0 ini juga berulang 0 ini juga berulang 0 ini berulang 0 ini berulang 0 terusnya sehingga persamaan ini menyisakan cuma 1 2 3 4 5 6 yang sama dengan ini yang merupakan determinan dari A jadi jadi dengan 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 ini sama dengan determinan A atau determinan A sama dengan epsilon i j k a 1 i a 2 j a 3 k jadi persamaan ini sudah kita buktikan sekarang ingin kita buktikan persamaan berikutnya yang sangat berguna yaitu epsilon alpha beta gamma dikali determinan A sama dengan a alpha i a beta j a gamma k epsilon i j k beda dengan ini ini 1 2 3 ini alpha beta gamma jadi kalau 1 2 3 hanyalah determinan A kalau alpha beta gamma indeksnya itu berarti epsilon e alpha beta gamma dikali determinan A kita ingin membuktikan epsilon alpha beta gamma determinan A sama dengan A alpha i A beta j A gamma k epsilon i j k untuk itu kita ungkapkan matrix A dalam intu indeks itu A mu yang merupakan matrix A mu 1 A mu 2 A mu 3 sehingga matrix A itu bisa disimbolkan sebagai A 1 A 2 A 3 yang berarti mu nya 1 mu nya 2 mu nya 3 kita lihat kembali matrix A kita adalah A 1 1 A 1 2 A 1 3 yang bisa dinyatakan dari bentuk A 1 1 2 1 kemudian A 21 A 22 A 23 yang bisa dungkapkan dengan A 2 dan A 31 A 32 A 33 sama dengan A 3 dan kemudian untuk keperluan indeks alpha beta gamma kita kita tuliskan matrix kita dalam bentuk indeks pula itu A alpha beta gamma yang sama dengan matrix A alpha A beta agama yaitu A alpha 1 A alpha 2 A alpha 3 A beta 1 A beta 2 A beta 3 A gamma 1 A gamma 2 dan A gamma 3 maka sesuai dengan persamaan 55 yaitu persamaan ini bahwa determinan A itu adalah A 1 I A 2 J A 3 K epsilon I J K untuk determinan A maka untuk determinan A alpha beta gamma itu berarti A alpha I A beta J A gamma K epsilon I J K mirip dengan ini cuma untuk matrix A ini matrix A alpha beta gamma determinan A ini berarti adalah determinan A 1 2 3 kalau diunggakkan untuk indeks sementara determinan A alpha beta gamma artinya indeksnya masih bebas determinan A alpha beta gamma itu bisa saja maksudnya adalah determinan A 1 2 3 atau sama dengan determinan A 2 1 3 atau boleh juga determinan A 3 2 1 dan seterusnya di sini indeks ini masih bebas bisa A 1 2 bisa 2 3 bisa 3 2 1 malah bisa determinan A 1 1 2 atau A 1 1 1 dan seterusnya nah terkait dengan determinan ini ada 2 terutama pertama jika setiap setiap 2 baris dalam 1 matrik sama persis maka determinan matrik tersebut adalah 0 misalnya 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 nah ini determinannya pasti 0 karena ada 2 baris yang sama persis kemudian aturan kedua jika 2 baris dalam 1 matrik dipertukarkan maka determinan matrik akan berganti tanda jadi jika kita punya matrik 1 2 3 3 4 5 1 0 6 misalnya determinannya berapa misalnya kita tukarkan ini 1 2 3 1 0 6 3 4 5 maka determinan ini selain matrik A dan ini matrik B maka determinan matrik A sama dengan minus determinan matrik B atau sebaliknya determinan matrik B sama dengan minus determinan matrik A intinya karena pertukuran satu baris dengan baris yang lain maka determinan menjadi berkati tanda aturan ini juga berlaku untuk kolom bukan hanya baris tapi juga untuk kolom nah aturan 2 dapat nyatakan dalam bentuk yang lebih umum jika jumlah pertukaran baris yang dilakukan adalah 2 kali 4 kali 6 kali dan seterusnya atau juga perkalian genap maka determinan matrik tidak lagi berdiri tanda tapi jika jumlah pertukaran baris yang dilakukan adalah 1 kali 3 kali dan seterusnya atau perkalian bilangan ganjil maka determinan dari matriks akan berganti tanda karena itu jika alpha beta gamma adalah hasil permutasi genap dari 1 2 3 maka determinan A alpha beta gamma sama dengan determinan 1 2 3 sama dengan determinan A sebaliknya jika alpha beta gamma adalah hasil permutasi ganjil dari 1 2 3 maka determinan A alpha beta gamma sama dengan minus determinan A dan jika terdapat kesamaan beberapa indeks maka determinan A alpha beta gamma sama dengan 0 sumber permutasi ini terkandung dalam simbol levisivita epsilon i jk jadi determinan A alpha beta gamma sama dengan epsilon alpha beta gamma kali determinan A yang artinya disini adalah determinan 1 2 3 karena yang ini sama dengan determinan ini sesuai dengan kesamaan ini sementara yang ini sama dengan ini di bahwa determinan A A alpha beta gamma sama dengan A alpha i a beta j a gamma k epsilon i jk yang sudah kita menurutkan disini sementara ini sendiri sama dengan epsilon alpha beta gamma gamma beta gamma a sehingga vitamin a ini sama dengan a alpha i a beta j a gamma k y jk ini sudah terbuka berarti kita berhasil menurutkan kesamaan ini kita lihat lebih lanjut contohnya A alpha beta gamma itu sama dengan A alpha 1 A alpha 2 A alpha 3 sampai A gamma 3 maka jika alphanya 1 beta 2 gamma 3 jadi menjadi A A 1 A A A A 1 A A Maka kalau kita balik indeksnya menjadi A 2 1 3 itu berarti A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 1 A 1 1 A 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3 ada pertukaran indeks maka determinannya menjadi min determinan A kemudian kita pertukaran lagi yang berikutnya menjadi matriks A 2 3 1 kehasilnya adalah kembali determinan A itu dengan pertukaran ini lagi 3 ke 1 jadi kembali dia determinan A dan kalau ada 2 ID yang sama berarti ada baris yang sama komponen komponen nya hasilnya determinannya 0 sebagaimana sudah kita tahu pada aturan determinan juga sama 2 0 determinannya ini juga ini juga baris 1 dan baris 3 sama maka determinannya 0 sekarang kita lihat bahwa simbol visi vita ini merupakan sebuah tensor yang isotropic yaitu B Aksen alpha beta gamma pada korenat berputar atau pada korenat rotasi sama dengan E alpha beta gamma kita melihatnya dengan cara begini transformasi karena rotasi sembuh korenat Aksen alpha beta gamma adalah A alpha I A beta J A gamma K I I J K ingat ini tentang transformasi koordinat untuk tensor sini tensor kita tentu tensor rang 3 padahal sudah dibuktikan sebelumnya bahwa epsilon alpha beta gamma determinan A sama dengan A alpha I A beta J A gamma K epsilon I J K dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa A adalah materi rotasi yang determinan ini sama dengan 1 sehingga ini nilainya 1 maka kita dapatkan hasilnya E alpha beta gamma sama dengan A alpha I A beta J A gamma K epsilon I J K jadi kita perhatikan bahwa ini sama dengan ini otomatis E alpha beta gamma sama dengan E aksen alpha beta gamma simbol divisivita bersifat tensor yang isotropic berikutnya kita bahas produk atau perkenaan langsung tensor isotropic kita akan fokuskan pada perkenaan langsung dari tensor tensor divisivita yang masukkan formulasi epsilon I J K dikali epsilon I M N sama dengan delta chronicle J M kali delta chronicle K N dikurang delta chronicle J N dikali delta chronicle K M jadi kita ingat disini ini indeksnya sama berarti I adalah dummy indeks perkelian ini akan menurunkan rang tensor kita ini dari 6 menjadi 4 karena indeks bebasnya hanya 4 sementara yang I adalah dummy indeks yang akan memenuhi somasi Einstein yaitu E I J K dikali E I M N sama dengan E 1 J K dikali E 1 M N tambah E 2 J K dikali E 2 M N tambah E 3 J K dikali E 3 M N karena I bergerak dari 1 2 3 nah kita lihat jika J sama dengan 1 K sama dengan 2 M sama dengan 1 N sama dengan 2 maka J sama dengan M K sama dengan N E E E 1 2 dikali E E E 1 2 sama dengan E E 1 1 2 E E 1 1 2 tambah E 2 1 2 E 2 1 2 tambah E 3 2 kali E 3 2 ini 0 0 1 2 1 1 2 1 2 2 2 sama dengan M k sama dengan M maka bisa diungkap dalam bentuk delta kronecker yaitu delta jm dan delta kn Berarti ini memenuhi delta Jm dikali delta Kn Contoh lain, jika J sama dengan 2, K sama dengan 3 M sama dengan 2 dan N juga sama dengan 3 Maka kembali untuk J sama dengan M K sama dengan N Terkini delta Jm dan delta Kn Yang masukkan nilai 1 Maka ini menjadi Epsilon I23 Epsilon I23 Yang berarti sama dengan Epsilon I23 Epsilon I23 tambah Epsilon II23 Epsilon II23 tambah Epsilon III23 Kali Epsilon III23 Ini 1, ini 1, ini 0, ini juga 0 Hasilnya adalah 1, masih bersesuai dengan delta Jm delta Kn Nah untuk J sama dengan 2, K sama dengan 1 M sama dengan 1, N sama dengan 2 Atau J sama dengan N sekarang, K sama dengan M sekarang Itu berarti ini bersesuai dengan delta Jn Dan ini bersesuai dengan delta Kn Ini hasilnya, ini min 1, ini 1 Maka yang terdapatkan hasilnya adalah min 1 kali 1 Atau min 1 kali 1 Atau min delta Jn dikali delta Km Untuk kasus J tidak sama dengan M Berarti delta Jn masih akan nilai 0 Karena J tidak sama dengan M Dan itu berarti ini hasilnya sama dengan 0 Itu juga untuk K tidak sama dengan M Hasilnya delta Jn-nya bernilai 0 Karena K tidak sama dengan N Jadi untuk setiap nilai Jk dari N, M Itu berlaku ini Atau ini Ini sama dengan ini Ini juga sama dengan ini Jadi untuk setiap Jk, M, N Berlaku epsilon E, I, Jk dikali epsilon I, M, N Sama dengan delta Jn dikali delta Km Dikurang delta Jn dikali delta Km Yang harus diingat Pada produk tensor Epsilon I, Jk dikali epsilon I, M, N ini Yang menghasilkan delta Jn-delta Jn Ini kali delta Km Itu adalah bahwa indeks Dummy-nya harus di depan Karena itu untuk tensor-tensor yang indeks dummy-nya Tidak di depan Seperti ini Yang jadi indeks dummy-nya Itu terlebih dahulu Kita pindahkan ke depan semuanya Melalui pertukaran indeks Jadi Epsilon A, B, C Kita tukarkan indeksnya menjadi Min epsilon B, A, C Nah karena ini Dan yang ini Itu bisa diperlukan lebih lanjut Indeks A, C-nya Menjadi Epsilon B, C, A Jadi jadi plus Hilang minusnya Karena kita pertukarkan indeks sekali lagi Kalau ini tidak masalah Tidak kita pertukarkan juga Cuma hasilnya Kalau kita pakai ini Tentu hasilnya negatif Jadi dengan kita pertukarkan Dia menjadi positif Jadi mula-mula yang sudah kita pertukarkan Adalah indeks B-nya Kita pindahkan ke depan Kemudian A diganti dengan C Sekarang kita pertukarkan indeks B yang di sini Yang di sini Kita geser ke Diri Mula negatifnya Karena sekali pertukarkan indeks Kemudian geser lagi ke kiri Hasilnya di sini Maka negatif hilang Karena dikali lagi dengan negatif Jadi hasilnya adalah seperti ini Nah kalau gini T mirip dengan ini Yang G sama dengan C Dan K sama dengan A Kemudian M sama dengan B Dan N sama dengan G Sehingga bentuk akhirnya Epsilon B-C-A Kali Epsilon B-B-Q Sama dengan delta C-B Mirip dengan delta J-M Itu J-B Dikali delta A-Q Delta A-Q Mirip dengan delta K-N G-C-M delta K-N Dikurang delta Kebalikannya C-Q sekarang C-Q Mirip dengan J-N Dikali delta A-P A-P Tolong perhatikan Perkalian-perkalian Tolong perhatikan Indeks Yang terkait Misalkan rumusan ini Awalnya J dengan M Kemudian K dengan N Setelah itu J dengan N Dan K Dengan M Nah Kita ambil Sebuah contoh lain Untuk membuktikan Bahwa Perkalian Langsung Atau produk dari Epsilon I-J-K Dengan I-J-N Berarti Dua Indeks Dummy-nya Sekarang Yang variable Cuma K-N Ternyata Sama dengan Dua Delta K-N Ini Kita ingat kembali I-J-K I-M N Sama dengan Delta J-M Delta K-N Dikurang Delta J-N Dikali Delta K-N Berarti Epsilon I-J-K Dikali Epsilon I-J-N Sama dengan Delta J-J Karena M-nya Sama dengan J Ini M-nya Sama dengan J Kemudian Delta K-N Tetap Kemudian Delta J-N Seperti ini Biasa Tetap Delta J-N Dan Delta K-J Karena M-nya Sama dengan J Ini Yang Ini Berarti J-nya Demi Farable Dan Di sini J-nya Demi Farable Berarti Delta J-J Delta K-N Sama dengan Delta 1 Delta K-N Delta 2 2 Delta K-N Delta 3 3 Delta K-N Semuanya Ini Satu Juga Satu Ini Satu Hasilnya Delta K-N Delta K-N Delta K-N 3 Delta K-N Yang Harus Waspada Yang ini Delta J-N Delta K-J Itu berarti Delta 1 N Delta K-1 Tambah Delta 2 N Delta K-2 Tambah Delta 3 N Delta K-3 Nah Nah Ini Nilainya Bergantung Pada N Dan K Hubungan Antara N K Untuk Setiap K Tidak Sama Dengan N Maka Persamaan Ini Yaitu Persamaan Yang Ini Itu Akan Sama Dengan N Contohnya Untuk K Sama Dengan 1 N Sama Dengan 2 Maka Kita Masukkan Delta J N Delta KJ J Bergerak Dari 1 Sama 3 Berarti Delta 1 N 2 K 1 J 1 Kemudian J Naik J 2 Berarti Delta 2 N 2 K 1 J 2 Kemudian J J Naik 3 Delta 32 J 3 N 2 K 1 J 3 Nah Hasilnya Ini 0 Ini 0 Ini 0 Sama Dengan 0 Nah Untuk Setiap K Sama Dengan N Bersama Ini Sama Dengan 1 Untuk K Sama Dengan 1 N Sama Dengan 1 Delta J N Delta K J Menjadi Delta 1 1 Delta 1 1 Delta 2 1 Delta 1 2 Delta 3 1 Delta 1 3 J Nya Naik 1 Sampai 3 Yang Lainnya KN Sama Dengan 1 Nah Ini Sama Dengan 1 Ini 0 Ini 0 Karena Indeksnya Berbeda Di Sama 1 Untuk Untuk 2 N 2 Delta J N Delta K J N Delta 1 2 Delta 2 1 Delta 2 2 Delta 2 2 Delta 3 2 Delta 2 3 2 N N K N K N K K K N K K K K Yang Menaik K Hasilnya 0 1 0 juga hasilnya 1 nah dengan demikian 1 itu karena untuk 1 itu adalah untuk N sama dengan K atau K sama dengan N dalam delta kronikannya adalah delta KN berarti untuk 1 ini itu ini kita dapatkan 3 delta KN nah untuk 1 yang ini yang ini kita dapatkan 1 delta KN sehingga totalnya ini sama dengan ini dikurang ini yang ini sama dengan 3 delta KN kemudian yang satu lagi yang ini sama dengan 1 delta KN hasilnya 2 delta KN selanjutnya kita ingin mengikuti persamaan ini bahwa komponen perkalian vektor B cross C itu sama dengan E, I, J, K B, J, J, K tergantung kalau ini I maka sini I yang ada di farbelnya adalah J dan K kita buat contoh komponen I dari vektor B cross C adalah Epsilon I, J, K B, J, J, K kita butuhkan kita ingat bahwa kemudian silang vektor B C adalah I, 1, 2 ini menggambarkan X B, J, Z kita ini B, 1, B, 2, B, 3 B, X, B, B, Z dan C, 1, C, 2, C, 3 maka sini adalah 1 ini sama dengan B, 2, C, 3 kurang B, 3, C, 2 min 2 dikali B, 1, C, 3 dikurang B, 3, C, 1 tambah 3 dikali B, 1, C, 2 kurang B, 2, C, 1 nah kita ambil contohnya untuk 1 dulu B cross C komponen 1 berarti yang ini itu berarti sama dengan Epsilon 1, J, K B, J, K berarti kita gerakkan dulu K nya dengan J dibiarkan 1 dulu ini hasilnya jadi ini 1, 1, ini I, J B, 1 C, 1 1, 1, 2 B, 1, C, 2 1, 1, 3 B, 1, C, 3 kemudian kita naikkan J nya K mulai lagi dari 1 ini E, 1, 2 1 B, 2, C, 1 E, 1 2, 2 B, 2, C, 2 E, 1 2, 3 B, 2, C, 3 kemudian naikkan lagi J nya jadi 3 K mulai lagi dari 1 jadi ini J, 3 K, 1 ini B, 3 C, 1 karena naikkan ini kemudian ini J nya 3 K nya 2 B, 3 C, 2 ini J nya 3 K nya 3 B, 3 C, 3 1 itu karena ini karena faktor ini yang satu yang depan itu adalah karena faktor yang depan semua 1 semua karena faktor E, 1 jadi juga ada faktor E, 2 ini 2 semua depannya yang faktor E, 3 ini 3 semua index nya depan semua yang 3 nah jadi yang bergerak itu adalah J dan K nya mulai dari J1 dulu K, 1, 2, 3 J2 K, 1, 2, 3 J3 K, 1, 2, 3 nah hasilnya kita peroleh bahwa ini sebalik dengan 0 karena index nya berulang ini juga 0 ini juga 0 ini 0 juga berulang index nya ini 0 juga nah ini tidak berulang epsilon 1, 2, 3 B, 2 C, 3 ini juga berulang 0 nah ini tidak ini epsilon 1, 3, 2 B, 3 C, 2 ya kan nah ini 0 nah ini hasilnya ini kan ini kan 1 dan ini adalah min 1 hasilnya B2 C3 minus B3 C2 ya seperti yang kita harapkan jadi sama juga dengan yang lain hasilnya sesuai dengan harapan kita bahwa komponen berkalian silang dua vektor sama memenuhi hubungan ini nah yang terakhir kita bicara tentang dual tensor atau tensor dual itu apabila ada suatu tensor yang komponen Tij ini sama dengan min Tji maka komponen T11 nya itu sama dengan min T11 itu hanya mungkin jika nilainya 0 itu juga T22 akan sama dengan min T22 itu hanya mungkin jika 0 itu juga yang T3 sehingga hasilnya komponen ini seperti ini dan yang lain T12 T13 sama dengan min T31 dan ini T21 sama dengan min T12 ini 0 dan karena T22 T23 T31 karena ini min T31 ini min T31 makanya ini T31 ini min T23 T23 jadi otomatis tensor kita ini walaupun rangnya rang 2 komponen tidak lagi 9 tapi hanya 1 ini sama 2 sama dan 3 jadi hanya 3 komponen nah persis seperti komponen vektor jika untuk tensor kita memiliki rang 2 tapi memenuhi hubungan ini maka tensor tersebut cukup dinyatakan sebagai vektor satu dimensi itu VK saja atau VI atau VJ sebagainya jika hanya berlaku maka VK sebagai dual dari TIJ keduanya dapat nyatakan dua bentuk VI sama dengan setengah Epsilon EJK TJK atau TIJ sama dengan Epsilon EJK VK nah sekarang jika AJ dan BK adalah vektor maka berlaku hubungan TIJ sama dengan AJ BK dikurang AKBJ yang sama dengan komponen dari A cross B kita akan buktikan kesamaan VI sama dengan setengah Epsilon EJK TJK itu berarti V1 sama dengan setengah Epsilon 123 T23 jadi hanya bisa J dan K itu antara 2 dan 3 tidak boleh 1 karena hasilnya akan 0 jadi yang eksis adalah Epsilon 123 T23 dan Epsilon 132 T32 nah T32 sama dengan min I 23 ini nilainya min 1 ini 1 hasilnya T23 min T32 tapi T32 sama dengan min jadi hasilnya adalah jumlah sehingga dalam kurung ini adalah 2T23 dikalis dengan hasilnya T23 dengan cara yang sama V2 didapat sama dengan T31 dan V3 sama dengan T12 yang tunjukkan sebelumnya V1 sama dengan T23 V2 sama dengan T31 dan V3 sama dengan T12 berarti kan indeksnya tidak ada yang sama V1 T23 V2 T31 dan V3 T12 nah untuk Tij saya tahu Tij sama dengan Epsilon IJK VK berarti kalau T23 maka K nya harus 1 sehingga Epsilon 231 VK jadi Epsilon 231 VK V1 ini yang eksis ini nilainya sama dengan 1 jadi V1 itu juga T31 berarti Epsilon 3 1 2 V2 yang eksis yang sama ini yang lain tidak bisa eksis hanya 1 K saja walaupun sesungguhnya sebenarnya Epsilon 2 3 K VK itu sama dengan Epsilon 2 3 1 V1 tambah Epsilon 2 3 2 V2 tambah Epsilon 2 3 3 V3 nah ini kan 0 ini 0 karena 2 indeks yang sama nah hal yang sama juga terbukti buat T12 sama dengan V3 ini melalui ini dapat V1 sama dengan ini V1 sama dengan T23 V2 sama dengan T31 dan V3 sama dengan T12 melalui persamaan ini hal yang sama didapat juga V1 T23 V2 T31 dan V3 T12 terakhir karena T kita adalah tensor rang 2 maka dapat dipandang sebagai perkalian silang atau cross product dari dua vektor A dan B dimana A dan B itu masing-masing rang 1 E A cross B nah komponen-komponen dari perkalian silang vektor A cross B itu memenuhi A cross B 1 sama dengan A 2 B 3 dikurang A 3 B 2 sebagaimana ada di sini untuk vektor B cross C terus-terusnya jadi bisa kita pandang buat tensor T23 adalah komponen perkalian silang vektor A cross B dalam merah X atau komponen satunya itu seterusnya seperti yang kita harapkan di sini T J sama dengan A J B K dikurang AK BC terima 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 terima